Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jadi pada kesempatan kali ini kita akan cari uang gini Maka nari materi tentang persepsi sosial Jadi persepsi sosial ini adalah salah satu materi dari pengantar psikologi Dan di video kali ini kita akan membahas tentang persepsi sosial itu apa Tentang teori-teori persepsi sosial Dan kita akan mengambil kesimpulan pada akhir cerita Oh iya kita akan membahas juga tentang kebohongan Dimana kebohongan terjadi dan kenapa kebohongan itu harus terjadi Oke naiklah Sebelumnya yang terhormat Bapak Fikri Inggris selaku dosen pengantum atas psikologi sosial Dan sebelum kita masuk pada materi yang pertama Saya mau memperkenalkan lebih dulu Perkenalkan dengan saya Inerahmi Rizkyah Hidayati DPMnya 21811047 Saat ini saya adalah salah satu mahasiswi di kakultas psikologi Universitas Hislombewa Langsung saja kita masuk pada materi pertama Mengenai apa itu persepsi Jadi menurut Sajlono Tahun 2002 Dalam psikologi Persepsi itu adalah pencarian informasi untuk dipahami Alat-alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah peninggaraan Bisa indera penehatan, indera pendengaran, indera peraga, dan lain sebagainya Sedangkan alat untuk memahami persepsi sosial itu adalah kesadaran untuk kognisi Kognisi ini adalah proses mental yang terjadi mengenai sesuatu yang sudah terdapatkan Dari kegiatan berpikir tentang sesuatu ataupun tentang seseorang Selanjutnya, apa sih itu sosial? Sosial ini berasal dari kata sosios Yang berarti kawan atau teman Pengertian sosial dalam Kamus Pesial Bahasa Indonesia tahun 2005 Merujuk pada sifat-sifat penasyarakatan Seperti suka menolong, suka menderma, maupun suka tambah lain Jadi dari dua pengertian tersebut Jadi apa sih itu persepsi sosial? Komisi persepsi sosial itu menurut Harvey dan Smith Dalam buku psikologi sosial Persepsi sosial yaitu suatu proses membuat peninggaraan Atau membangun pesan mengenai berbagai macam hal yang terdapat Dalam lapangan peninggaraan seseorang Jadi seandainya kita menerima Jadi saat kita itu menerima berbagai macam hal Yang terjadi dalam lingkungan Kita itu akan sudah terekam di dalam memori kita Kemudian kita itu dapat mengolahnya Dan menjadikannya objek Dan objek ini bisa mempengaruhi hasil artinya Jadi bagaimana sih kita membangun pesan itu Diperoleh dari kita itu Kerekaman-rekaman yang sudah kita peroleh dari Selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi persepsi sosial Robin mengunikakan bahwa terdapat beberapa faktor utama Yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial Yang pertama itu adalah faktor penerima Yang kedua ada faktor situasi Dan yang ketiga ada faktor objek keseran Jadi yang pertama itu adalah faktor penerima Jadi faktor penerima disini sangat membentuk karakteristik pribadian seseorang Kalau misalnya dia itu memiliki konsep diri yang tinggi Maka dalam melihat orang lain Dia itu lebih cenderung pada sembuh pandang yang positif Sedangkan masa lalunya juga dapat membentuk persepsi seseorang Yang kedua ada faktor situasi Kompok persituasi disini Bisa secara alaminya itu Seseorang akan lebih memusatkan perhatian pada objek-objek yang lebih biasa sekali Dimandingkan objek yang tidak biasa sekali Kalau misalnya orang-orang itu lebih mengandalkan seleksi informasi keberadaan pada suatu objek fisik maupun objek sosial Yang ketiga ada faktor objek sasaran Jadi objek sasaran disini contohnya itu Kemungkinan untuk memberi pengaruh yang menentukan terhadap kemenukan persepsi sosial Jadi pertamanya dapat menentukan kesan dan target Adalah sebuah keunikan Selanjutnya kita akan membahas tentang proses kejadian persepsi Jadi ada tiga tahapan dalam kejadian persepsi sosial Yang pertama itu ketika kita itu mendapatkan pengenalan tanda tanda non-terbal Jadi pengenalan tanda non-terbal ini akan ditampilkan oleh orang lain Tanda tanda non-terbal ini merupakan informasi yang menjadikan bahan untuk mengenali dan mengerti orang lain secara menjauh Dari informasi non-terbal tersebut Maka kita akan menyimpulkan tentang apa kira-kira yang sedang kita pikirkan Atau apa kira-kira yang sedang terasakan oleh orang lain Kemudian kita itu mengungkapkan kesimpulan-kesimpulan dari tanda tanda non-terbal tersebut Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi sosial Yang pertama ada emosi Ada tingkat kelelahan Ada penyakit Dan kalau misalnya pada perempuan ada juga situs menisbasnya Selanjutnya kita akan membahas 5 tanda-tanda 5 bentuk komunikasi menurut Yang pertama ada ekspresi wajah Angkat mata, gerakan tubuh, prostit tubuh, dan sebagainya Ekspresi wajah disini Ekspresi wajah disini dimaksudkan kondisi perasaan persoalan itu dapat dilihat dari ekspresi wajahnya Ekspresi wajah ini bervariasi Dapat bermakna perasaan marah, perasaan takut, bahagia, senang, dan lain sebagainya Misalnya nih dalam suatu pertandingan Ada tiga orang yang menangkan dua-satu di antara Dua-satu disini Dia itu sangat melambangkan bagian terlalu Misalnya dia itu senyumnya itu berasal dari dalam hatinya Sedangkan juara dua dan juara tiga itu Dia itu senyum tetapi ada kesal di dalam hatinya Jadi dia itu bukan senyumnya itu gak terlalu terus Tapi pada saat itu dia itu harus senyum Jadi dari hal tersebut Kita mengetahui bahwa semakin dekat hubungan kita dengan orang lain Maka semakin tinggi juga kecapapan pemaknaan kondisi non-verbal yang kita membuat Selanjutnya kita akan membahas tentang bohong Seberapa sering sih anda berbohong? Atau seberapa sering sih kita berbohong? Jadi mayoritas orang asing itu berbohong satu sama lain Sebenarnya saat berbohong pertama Berbohong pertama aja kita udah berbohong Mengapa kita harus berbohong? Jadi berbohong ini untuk menghindari penyakit perasaan orang lain Misalnya orang lain itu melihat kita ini sombong Berarti kita tuh harus menghindari penyakit tersebut Dengan mungkin kalau misalnya kita gak biasa berinteraksi dengan orang lain Kita harus berinteraksi sama orang lain Dan itu adalah suatu kebohongan Kita tidak terbiasa tapi kita harus bersama-sama Dan untuk menyembunyikan perasaan dari berarti sembunyinya Ada juga kita itu berbohong karena kita itu takut disalahkan Nah dari gambar disini kita akan mempelajari gerakan-gerakan Paman musik yang dapat kita lihat sebagai sebuah kebohongan Ataupun sebagai sebuah pengingat pada diri pihak orang Jadi kalau misalnya mata kiri itu kalau misalnya dia lihat ke kiri atas Berarti dia itu sedang mengarang cerita atau dia itu sedang berbohong Kalau misalnya ke kiri saja itu berarti dia itu sedang mengarang suara Kalau misalnya ke kiri bawah itu berarti dia itu sedang berbicara tentang perasaan orang lain sebenarnya Kalau misalnya matanya itu ke kanan ke kanan atas berarti dia itu sedang mengingat gambar Kalau misalnya matanya itu ke kanan saja berarti dia itu sedang mengingat suara Dan kalau misalnya matanya itu mengarang ke kanan bawah berarti dia itu sedang berbicara Nah jadi kalau misalnya yang sedang memperbicara ini Jadi kalian itu sudah harus tahu nih Kalau misalnya orang ini berbohong berarti matanya ke kanan Selanjutnya kita akan membahas tentang atribusi Atribusi ini adalah proses di mana dia itu menjalankan peningkat Dan bagaimana kejadian dari perlaku orang lain Atau bagaimana seseorang yang membuat perasaan dengan musik Teori atribusi disini ada dua Yang pertama teori inferensi koresponden Jones dan David Dan teori James Teori inferensi koresponden Jones dan David ini Menyatakan bahwa orang memberikan perhatian khusus pada perlaku disengaja Teori tertentu memberikan bantuan untuk membahami proses di mana atribusi internas Contohnya itu ketika kita memiliki seorang yang ramah Maka kita jadi perempuan ramah Kita lebih suka memperatribusi walaupun berlaku dalam suatu situasi tertentu Dan menjamin sempurna yang berhasilkan Teori Celi Atribusi peningkat Teori ini di mana orang membuat kesimpulasi dengan akibat Untuk menjawabkan Mengapa orang lain dan diri kita berlaku dalam cara tertentu Hal ini berkaitan dengan persepsi sosial dan persepsi Selanjutnya ada impresi koresponden Jones Menurut KBBI tahun 2006 Impresi itu adalah pesan dan informasi itu adalah susunan Maka impresi informasi dapat diartikan sebagai pemberian makna atau bentukkan kesan Seseorang terhadap orang lain secara tepat dan persepsi Dari impresi informasi ini ada teori Salomonas Salomonas Dimana impresi sosial yaitu bagaimana individu menerima makna Dalam penelitian ini terdapat dua masalah utama Yang pertama itu Pemberian makna seseorang dalam pengamatan atas orang lain Dan yang kedua Mengukur secara tepat kesan penerima terhadap orang lain Jadi Dari teori ini menunjukkan bahwa Orang lain itu melakukan persepsi terhadap sifat-sifat Dalam hubungan satu sama lain Sifat-sifat itu dipahami sebagai bagian dari integrasi kepribadian yang diberikan Penelitian Salomonas Memberi kesan dari orang lain Terdapat tiga hal penting disini Yang pertama Konfigurasi modal as Dimana kesan yang pertama itu terbentuk dari perkaraan-perkaraan operasi Jadi kita itu mengambil informasi Kesan pertama itu dari cara kita melihat orang lain Jadi informasinya pasti Jadi orang lain keingin Yang kedua itu ada sifat sentral Sifat yang diberiki Mempengaruh Yang tidak proporsional kepada kesan akhir Pada kesan akhir Jadi bisa saja kalau misalnya Pada kesan pertama itu kita melihat orang lain Itu kalau misalnya akhir Kok kita melihat Marangi Agak sombengnya Jadi sifat sentral untuk info Dan sifat Kali-kali-kali disini Dimaksudkan Memiliki pengaruh signifikan Pada penentukan kesan Dalam as konfigurasi Selanjutnya itu manajemen kesan Manajemen kesan disini adalah Usaha seseorang untuk menampilkan kesan pertama yang tersebut Disini ada dua manajemen kesan yang pertama Sub Enhatchment Dimana upaya untuk menambah daya tarik Jadi terhadap orang lain Dan yang kedua ada Other Enhatchment Dimana upaya untuk membuat orang lain itu Yang ditujukin merasa Selaman Dalam berbagai cara Dari berbagai informasi Yang telah kita dapatkan Pada video kali ini Saya menarik kesimpulan Bahwa Perseksi sosial itu Dapat membuat Kesalahpahaman Dari individu Terima kasih Kita harus Membiasakan Pengelolaan informasi Perseksi sosial Agar Kita itu Dengan untuk menjalin hubungan Dengan orang lain itu Kita itu tidak salah persepsi Agar hubungan kita Sama orang lain itu Baik Tidak harus menjad Menjad Semua Jadi Jadi jangan suka menjad Orang lain Di luar Jadi kita itu harus Melihat orang lain Di luar Karena kesan pertama itu Belum tentu Hal yang sebenarnya Dan menjad Buku baik Sekarang Jadi kita itu harus Baca buku yang dulu Baru kita tahu Bukunya ini Berkualitas atau tidak Sekian Video kali ini Lebih kurang Saya mohon mal Untuk Yang melihat Video ini Boleh Tinggal Like Sama comment Dan subscribe Di bawah